Pemilihan hukumnya ini juga disebut sebagai pesta demokrasi, yaitu pesta menuju kemenangan masyarakat Indonesia. Kapan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, maka hari ini dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah untuk calon PPS di Kabupaten Karo. Dan memang secara serentak seluruh Indonesia, kegiatan yang sama serang berlangsung. Pemilihan PPS ini kan 3 per desa, 3 kali 269 80 sekian, jumlah yang hari ini kita lantik untuk mencari penyelenggara kita di tingkat desa. Dan segera juga akan diturunkan sekretariat PPS untuk menjadi pendamping PPS yang baru kita lantik. Pertama pahami tugas dan pekerjaan, teruslah belajar, selalu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di tingkat desa, lakukan semua tahapan dengan sesuai aturan yang sudah digariskan oleh KPU. Jangan berafiliasi kepada partai dan calon-calon yang ikut berkompetisi dalam pemilihan umum berangkat. Ya betul, jaga integritas itu, jangan jaga jarak dengan seluruh peserta. Perlakukan sama di hadapan PPS. Dalam waktu dekat, yaitu perekrutan sekretariat sekaligus perekrutan pantarlih, panitia punggaraan data pemilih. Setelah itu langsung pantarlih di bulan 2 awal kita lantik kukuhkan, tentu mereka bekerja sama dengan PPS dalam rangka pemutihan data pemilih. Itu paling prinsip di awal bulan 2. Terutamanya tentu mengikuti seluruh tahapan yang sudah digariskan oleh KPU, TAPI Provinsi dan KPU Kabupaten Karo. Itu harus dijalankan mereka untuk di tingkat desa. KPU Kabupaten Karo dan BKPU nomor 3 tahun 2022. Tentu tahapan dan jadwal tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilihan hukum presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Perlakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Pakaian Daerah, Kepupaten Kota, beriode 2024 sampai 2029. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.